pernah gak sih kalian motret terus hasilnya gagal bisa blur bisa juga miss focus pernah kan terus fotonya buat apa apa langsung di daylight permanen atau kalian buat yang lain simak video ini sampai selesai karena saya akan membagikan ide konten untuk sebuah postingan di social media tentang apa yang saya bahas di depan tadi jadi kalau kalian punya foto gagal foto yang blur, foto yang miss foto yang shake foto yang gak jelas salah pengaturan manualnya jangan buang foto itu dahulu, kalian bisa menjadikan foto itu sebagai bahan evaluasi hasil pemotretan kalian itu kurang apa, kurang apa kok bisa seperti ini, kalau kalian masih belum menemukan penyebabnya coba tanya ke teman-teman yang lain nah, yang paling umum itu kan bisa dijadikan evaluasi untuk pribadi ya jadi ketika motret berikutnya tidak sampai hasilnya seperti itu dan hasilnya harus lebih bagus yang kedua silahkan foto itu di upload di social media kalian silahkan jelaskan jadi jadikan itu sebuah konten konten yang berisi apa, sebuah pembelajaran bahwasannya kalau motret pakai cara ini ternyata itu hasilnya bisa blur, bisa shake atau yang lain nah, kalau gak pengen blur atau gak pengen shake dan hasilnya bagus harus pakai cara yang seperti ini seperti ini ya itu adalah sebuah konten atau ide konten yang bisa kalian pakai untuk posting di instagram di youtube, di tiktok atau di facebook nah, terserah lah kalian mau posting dimanapun yang jelas hal-hal kayak gitu bisa dijadikan sebuah konten sebuah pembelajaran ya jadi kalian gak perlu bingung harus cari konten apa lagi ya gue juga bingung ini kayak ini bingung bikin kesana bingung jadi pakai aja konten itu silahkan diceritakan kalian boleh pakai versi video kayak saya ini ngomong ngobrol sendiri kayak gini bisa juga podcast ngobrol dua orang atau mungkin tanya ke ahlinya terus direkam bisa juga dibikin versi karusel yang paling simple bikin beberapa slide ditulis aja kronologinya gimana terus hasilnya seperti apa terus solusinya gimana udah gitu aja itu sudah jadi konten dan yang nonton viewer anda atau subscriber anda atau follower anda itu pasti akan tau oh ternyata cara modretnya itu harus gini biar gak seperti foto ini foto ini gitu oke itu aja sebenarnya banyak sekali ide konten untuk teman-teman fotografi kalian tinggal cerita apa yang kalian kerjakan mau itu gagal mau itu berhasil ceritakan aja itu sudah jadi konten ya dan apa yang saya hasil tadi itu juga sebuah ide konten juga jadi silahkan dipakai karena setiap orang itu pasti pernah mengalami hal itu ya termasuk saya jadi saya kemarin juga bikin konten di instagram ya foto yang kusam-kusam itu saya upload fotonya kayak gini kenapa ya atau apa ya akhirnya saya jelaskan ternyata penyebabnya itu lensanya itu kotor kusam dan juga kamera hp-nya itu juga kusam makanya hasilnya tidak bisa cernih dan saya sarankan buat teman-teman kalau modret itu pakai yang kameranya cernih biar hasilnya itu celing gitu loh nah itu sudah jadi konten dari instagram terus belum lagi saya posting di youtube nah ini sudah jadi 2 konten kalau mau dikembangin juga jadi banyak oke itu aja semoga bermanfaat silahkan isi link yang ada di deskripsi atau di link bio instagram saya untuk mendapatkan tips dan trik seputar fotografi dan juga bisnis online tetap berkarya sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati